Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat subuh sahabat-sahabat para pecinta Berbudaya dengan kris bukan dengan legis Sahabat-sahabat sekalian Di depan anda ini tidak seperti biasanya Karena memang ukurannya cukup panjang sekali Dan jumbo ya Dipegang seperti ini aja Kelihatan maram Betul-betul maram teman-teman Maka dari itu teman-teman Di subuh ini saya ingin mempersembahkan kepada anda Salah satu pusaka Dan lagi-lagi ini adalah pusaka berluk Ketika mas Andrian Menginginkan satu pusaka Dan ini banyak request Biasanya itu beruntun datangnya Dengan dapur yang sama Dan kali ini Dalam kurun waktu satu minggu ini Saya mendapatkan kris berdapur sengkelat Itu kira-kira sudah ada empat Biasanya memang Sangat langka Namun entah kenapa Kondisi seperti sekarang ini Yang banyak request dari Para pandem-teman Sengkelat ini seakan-akan Saya merasa beruntun gitu dapatnya Nah kebetulan Ini saya mendapatkan dengan Langgam yang sangat-sangat Bagus sekali Yang dikenal dengan Tangguh wengker teman-teman Nah mari kita bahas Ini adalah kayu Timongo Dan disini adalah Deder kendit ya Dan sepertinya ini memang Masuknya ini kan Deder Bali Ini adalah Kayaman Surakarta Banjian Surakarta Sangat klop sekali Dan ini bawaannya memang teman-teman Oke terima kasih Moga kita langsung buka Seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Wow Gerisnya Sangat besar sekali Teman-teman Ya Ini adalah Dapur sengkelat Dapur sengkelat Dan dapur sengkelat Sangat fenomenal pada Jaman era Majopait Ya Era Majopait Namun ini adalah Tangguh wengker Nah Mungkin Para pandemen Jarang sekali Mendengar kata wengker Atau kerajaan wengker Terlebih dahulu Teman-teman Kita bahas tentang Besar banget Teman-teman Apa kita ukur dulu ya Biar marum ya Oke kita ukur dulu Oke panjangnya Panjangnya mencapai 49 cm Ini hampir 50 Hampir setengah meter Teman-teman Ya hampir setengah meter Dan Dapur sengkelat ini Merupakan Dapur yang berpamur Pendaringan kebak Pendaringan kebak Merupakan Pamur yang Konsen pada Makna Kerejikian Pendaringan itu tempat Ya tempat beras Kebak itu artinya adalah Full tempatnya Jadi tempat beras itu yang banyak Yang tumpah ruah Yang Kebek ya Bek Enggak ini beras itu kebek Sehingga Ini bermakna Sebuah hal kerejikian Teman-teman Panjang 49 meter Termasuk jenis corok Khas wengker Nah Saya menceritakan dulu Tentang historis wengker ini Jadi teman-teman sekalian Wengker itu Sudah ada Semenjak Era Mataram kuno ya Jadi nama wengker Sendiri Adalah Akronim dari Wawengkon Angker Atau tempat yang Angker Letak Kerajaan Wengker ini Itu dulunya Di bawah Pimpinan Ketu Wijaya Ini dari berbagai macam versi Termasuk Babat Ponorogo Teman-teman Disebutkan Ini wilayah ya Wilayahnya Sebelah utara itu Antara gunung Kendeng Dan gunung Pandan Sebelah timur itu Gunung Wilis Sampai wilayah Laut Selatan Sebelah Selatan Itu wilayah Laut Selatan Dan sebelah barat Pegunungan Mulai Laut Selatan Sampai Gunung Lawu Dalam Babat ini Juga disebutkan Keraton Wengker Di sekitar Setono Atau Kecamatan Jenangan Digambarkan Sobat-sobat sekalian Kerajaan Wengker Pada saat itu Aman Sentosa Aman Sentosa Rakyatnya senang Dan melakukan Tapa Berata Dan menguasai Banyak ilmu batin Ada pun Batas wilayah Ditandai dengan sungai Untuk Sebuah pertahanan wilayah Terdapat Tiga benteng Di dalam Tanah istilahnya itu Benteng Pendem Teman-teman Jadi Wengker itu Ada Semenjak Era Medang Medang ya Jadi Era Mataram Mataram kuno Berikut juga Berbagai proses Berbagai proses Hingga Sampai Mencapai Mojopahit Di masa Pimpinan Mojopahit Dipimpin oleh Seorang Raja Yang Bernama Raden Kuda Merta Di dalam Kitab Negara Kertagama Itu disebutkan Kerajaan Kerajaan Wengker Berbeda versi Lagi Perbedaan Pendapat Raja Pertama Yang membangun Kerajaan Wengker Itu disebutkan Adalah Wijaya Rajasa Sebagai Raja Pertama Dan di dalam Kitab Negara Kertagama Teman Teman Ya Disebutkan Raden Kuda Merta Itu Pimpinan Wengker Di era Mojopahit Ya Itu menikah Dengan Bredaha Raden Kuda Merta Di saat Itu Berkedudukan Di Wengker Dengan Nama Bre Parameswara Dari Pamutan Yang Dikenal Dengan Tri Wijaya Rajasa Namun Sahabat Sahabat Sekalian Meskipun Meskipun Wijaya Rajasa Kuda Merta Ini Merupakan Sebuah Raja Wengker Namun Diplomasinya Memang Kebanyakan Tercurah Pada Kerajaan Mojopahit Di waktu Itu Bukan Berarti Wengker Tidak Diurus Teman Teman Namun Dengan Kondisi Masyarakat Yang betul Betul Spiritualis Banyak Tabah Bereta Sehingga Para Empunya Itu Mempunyai Kekuatan Kekuatan Spiritual Empu Yang Linui Menciptakan Sebuah Senjata Dan Busaka Yang Ampuh Termasuk Pada Chris Wengker Ini Ciri-ciri Khas Dari Chris Wengker Teman Teman Termasuk Terlihat Gagah Merbawani Dan Wessinya Memang Tergolong Wessi Yang Sangat Terjaga Secara Kualitasnya Sehingga Apa Sehingga Keutuhan Terjaga Bahkan Kalau Dipegang Kolektor Itu Bisa Jadi Memang Utuh Seperti Yang Anda Lihat Di Depan Layar HP Anda Oke Sahabat-sahabat Sekalian Ini Tangguh 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 Wengker Panjang 49 cm Dapur Sengkelat Pamur Pendaringan Gebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Sengkelat Pem selamat menikmati